Siopan teringat dengan pesan gurunya untuk cepat-cepat membuang batu manik penghisap darah yang kini ia pegang Baru saja Siopan akan membuangnya, tiba-tiba seekor monyet terus mengganggunya dan Siopan pun tidak jadi membuangnya Monyet itu terus mengejar Siopan sampai bergelantungan dari pohon ke pohon hingga Siopan terjatuh ke dalam air Ketika di dalam air, Siopan melihat cahaya yang berwarna hijau menyala Begitupun dengan batu manik itu juga mengeluarkan cahaya merah dan membawanya kembali ke permukaan Lalu monyet itu menggigit tangan Siopan hingga berdarah Tiba-tiba darah itu diserap oleh batu yang dipegangnya Hal yang tak terduga terjadi Sebuah tongkat sakti keluar dari kedalaman air dan menyatu dengan batu yang dibawa Siopan Lalu awan pun menjadi gelap dan tersipta benda pusaka yang sangat kuat Hal itu disadari oleh para guru yang berada di puncak King Yuan Begitupun dengan Raja Ibis yang sangat menginginkan benda pusaka itu untuk menjadi miliknya dan langsung menyuruh